hai teman-teman semua assalamualaikum terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini ya teman-teman kali ini saya tidak mengupload video memasak ya tapi mau mengupload kegiatan saya dan suami di hari minggu kemarin jadi di hari minggu kemarin saya dan suami pergi ke marketing galeri Samania Hill di Tangerang ya teman-teman jadi kita ke sini mau melihat klaster terbarunya Samania Hill yaitu klaster Avila jadi kita mau melihat show unitnya klaster Avila ya teman-teman jika teman-teman penasaran dengan show unit aktif klaster Avila di Samania ini ikutin terus ya jangan diskip nah ini adalah penampakan klaster ya teman-teman jadi di Samania itu ada ketiga klaster yaitu klaster Akasia yang pertama sudah solut dan klaster kedua Albizia juga sudah solut ya teman-teman jadi yang ketiganya itu klaster Avila jadi ini di ini contoh-contoh gambar bentuk-bentuk rumahnya dari luar ya teman-teman sebelum kita melihat show unitnya kita daftar dulu dan janjian dulu sama marketingnya mau bertemu dengan siapa dan marketingnya namanya siapa ini suamiku lagi daftar dulu ya teman-teman nah sambil tunggu suamiku daftar dulu kita lihat yang dari depannya TV Avila eh klaster Avila ini ya teman-teman nah ini bentuknya kalau dari depan tipe Avila ini lebih unik lagi ya dan lebih bagus lagi dari tipe sebelum-sebelumnya jadi dia tuh ada tiga klaster yaitu tadi itu yaitu Akasia Albizia dan Avila jadi model di rumah Samania Hill ini unik-unik ya teman-teman beda dengan yang lain ini rumahnya itu seperti kita berada di kayak di Villa gitu ya teman-teman ada taman di dalam rumahnya terus di sepanjang jalannya juga ada taman nantinya oh ya teman-teman oke kita mari masuk ke teman-teman so unitnya tipe AVE klasternya Avila ini tipe suite ya teman-teman bayang atas ini memang memang terbuka ya yang di atasnya ini sebelah kanan ini memang terbuka iya nanti apa namanya di sini ya jadi nantinya nanti tinggal pakai itu aja pak apa namanya ya untuk atapnya itu kan kayak semacam yang transparatif itu biasanya nanti ada ini nya gak ? ada apa kontrolnya juga ? Enggak maksudnya untuk penampungan? Iya, ada. Oh, memang lebih buat ya. Oh, William Haldusia ya? Haldusia? Kalau buat dia misalnya interiornya sepertinya harus berapa? Oh, pisaran 100 juta. Coba 100 juta sampai 350 juta. 100 juta, iya. Ini? Kalau mau interior, kalau kayak gini ada sih. Ada sih. Ada sih. Kemarin sih udah tanyain. Ya, kurang lebih lah. Kamar matinya. Sama ya modelnya dengan yang Avila dengan... Kalau apa aja, Bu? Kalau Avila dia konsepnya unik sih. Oh, gitu. Kalau Avila dia kayak sengaja mudik. Tapi monosketnya sama ya? Sama, untuk luasnya. Untuk luas bangunan sama luas tangannya itu sama. Tapi bukitnya sama juga kayaknya. Misalnya yang di Avila itu sebelah kanadi juga. Kayaknya kanan? Kanannya kalau yang di Avila dia di sebelah kiri. Oh. Cuma enggak panjang. Kalau misalnya yang suing kan panjang. Panjang? Maka yang itu enggak ada, enggak kotak. Jadi kok gitu. Misalnya yang di Blok G nomor 10 itu menghasilkan tangannya sebelah kanan. Iya. Blok G ya. Blok G nomor 10 ya. Blok G ya. Blok G ya. Blok G nomor 10 ya. Blok G nomor. Blok G nomor 10 ya. Blok G nomor 10 ya. tapi yang tipe kaya kita ini persis kaya gini kan ya nah beginilah modelnya kalau yang tipe sweet ya teman-teman jadi dia itu dapet dua kamar kamar tidur satu kamar mandi dan tamannya panjang ini dapur ini ruang nontonnya sekalian ruang tamu ya teman-teman oke teman-teman tipe sweetnya sudah selesai mari kita lanjut ke tipe selanjutnya yaitu tipe grande yang ada di klaster Avila kalau mau nambah lagi boleh pak pakai bayar gak kalau nambah lagi pakai bayar NUP pak 2 juta NUP 2 juta nanti untuk bayarnya akan 2 juta ini yang itu ya tapi si itu kan toiletnya di depan iya di last di depan udah di bed di rubah ya iya di rubah ini modelnya yang terbaru yang model terbaru nah kayak lebih ini lebih unik banget karena kan kalau yang kemarin itu kan bisa tuker di depan iya toiletnya di depan ini lebih bagus lebih unik gitu iya modelnya yang lebih unik nah bunda maunya kitchen setnya kayak warnanya kayu gini ada apa dari untuk interiornya bagus-bagus gak mau warna putih atau apa gitu iya kalau kayak gini kan dia kayak menyambung teman aja iya ini untuk kamar anaknya ya teman-teman jadi kalau untuk anak cukup sih tidak terlalu luas juga tidak terlalu kecil dan di sebelah kiri dapur lalu ini tamannya di belakang itu kamar mandi dan restafel dan di belakangnya itu kamar tidur sebelah kirinya ada tamannya modelnya menurutku cukup unik ya teman-teman beda dari rumah-rumah yang lain makanya kita suka dengan ininya modelnya dan ini arsiteknya itu Andra Martin ya teman-teman jadi jika teman-teman suka dengan video yang saya bagikan ini atau teman-teman tertarik dengan rumah ini silakan teman-teman datang ke marketing galerinya sama Neahil terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, komen, share and subscribe ya teman-teman terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye teman-teman Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!